Penta seni yang diselenggarakan di SD Negeri 25 Kpengbaru, Kecamatan Buaratan Besi, tampil memukau. Berbagai penampilan siswa dan siswa SD Negeri 25 Kpengbaru menarik perhatian pemerintah batang hari. Bupati Fadil terus akan memenahi kualitas sekolah. Beginilah suasana kemeriahan penta seni dan gebiar hasil panen belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan di halaman SD Negeri 25 Kpengbaru. Penampilan seni siswa di halaman SD Negeri 25 Kpengbaru banyak memuka penonton. Orang tua siswa yang turut dilibatkan dalam kreativitas siswa, guna mendorong semangat dan motivasi siswa dalam berkreasi. Kedatangan Bupati Fadil Arief, orang nomor satu di bumi serentak bakregam, disambut dengan tarian sekapur sirih oleh siswa SD Negeri 25 Kpengbaru. Antusias siswa menyebut Bupati bersahaja dan mencintai regenerasi sekolah dasar. Tampak senyum sembringahnya di hadapan siswa. Bupati Fadil berjanji akan terus melakukan pembenahan kualitas sekolah dan menjadikan guru profesional dengan nilai kompetensi guru yang terus ditingkatkan dengan menumbukkan ekosistem belajar siswa. Keberhasilan siswa dijelaskan Fadil bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, melainkan tanggung jawab orang tua turut menjadi prioritas setelah membina anaknya di rumah. Yang pertama, sarana-sarana tetap kita benahi. Semua sekolah dari PAUD, SD, dan SMP di Bantahari, sarana-sarana tetap kita benahi. Kemudian kompetensi gurunya kita tingkatkan. Kemudian ekosistem belajarnya harus ditumbukan, yang seperti kita lihat hari ini. Bahwa orang tua ikut serta. Bahwa keberhasilan anak-anak ini bukan tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab orang tuanya. Dan guru itu membantu di situ. Nah ekosistem ini akan terus kita jaga di kompeten Bantahari yang kita cintai. Bupati Fadil berkomitmen akan terus menjaga dan mengembangkan kualitas guru yang memiliki profesional dalam mendidik siswa. Sehingga regenerasi siswa dapat menjadi harapan di kemudian hari. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan.